Intro Sidang atas penggelapan dalam jabatan yang didakwakan terhadap Erlina, mantan Direktur BPR Agradana kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mengapul dan dua hakim anggota Taufik Nenggolan dan Rosa, serta Jaksa Penuntut Umum Sam Sul Sitinjak dan Rosmarlina Sembiring. Dalam persidangan, saksi Fitriah yang dihadirkan oleh JPU mengatakan bahwa ia pernah bekerja sebagai teller di Bank BPR Agradana hingga tahun 2017. Menurut saksi Fitri, dalam kurun waktu sebagai teller, ia mencatat ada transaksi setoran tunai sebanyak dua kali, yaitu sebesar Rp20 juta dan Rp145 juta, namun saksi sendiri tidak mengetahui dari mana asal uang tersebut. Jadi secara dengan spesifikas, makanya itu cuma uang disini masukin, diperintah sama bukan masukin, Fitri ini mau distor, cuma kan saya nggak tahu itu mau distor dimasukin kemana ya, makanya saya tanya, apa pesan saya? Siapa saring? Saya tidak saring, ini masukin kemana, keterangannya apa? Masukin aja ke RAPCAS, itu ya, ke rekening Agradana, ke RAPCAS, atau Agradana. Fitri menambahkan, ia hanya menjalankan perintah dari manajer operasional Bank BPR Agradana untuk menyetar uang ke dalam rekening Bank BPR dengan membuat keterangan bahwa uang tersebut masuk ke kas cadangan KSL. Usai mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama sepekan dan akan kembali dilanjutkan dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.